Hai, welcome back to my channel So, sesuai dengan di titlenya Aku bakal bikin my update skincare rutin aku Dan sebenernya aku mau bikinnya tuh kayak di akhir tahun Cuman banyak banget request dari kalian Sebelumnya tuh aku udah pernah bikin skincare rutin aku di tahun 2018 Tapi aku tuh lupa itu di bulan apa Tapi kalian tuh keliatannya pada pinter-pinter gitu ya Pada mengamati kalau skincare aku itu sekarang udah berubah Dan di video kali ini aku juga mau kasih tau ke kalian Dan cara pengaplikasiannya di wajah aku tuh kayak gini Dan produk-produknya apa aja So, jadi kalian nonton sampe terakhir Oh iya, disini aku mau kasih tau ke kalian update skincare rutin aku Yang dari pagi sampai malam Oke, ini abaikan aja bekas jerawat Ini bekas jerawat baru Karena ini habis jerawat bulanan, habis jerawat mens gitu Lagi proses menghilangkan bekas jerawatnya Disini aku mau kasih update-an dulu Ini foto aku yang sekarang Jadi waktu pas aku bikin video skincare ini Ini kan aku ada satu bekas jerawat yang gede banget Itu bekas jerawat dari aku waktu mens itu Dan dengan adanya rangkaian yang aku pakai disini Itu dia bisa banget untuk menghilangin bekas jerawat Yang pertama-tama biasanya kalau misalnya aku bangun pagi itu Aku nggak pernah yang namanya cuci muka Aku cuma bersihin muka aku pakai Ini dia, aku selalu pakai oval Pizzler Cleansing Water Ini yang Brightening with Magnolia Extract yang warnanya pink Ini tuh aku suka banget Ini aku udah habis berjuta-juta botol Aku nggak tau Jadi cuma aku taruh di tuang kapas Terus baru aku usah-usahpin ke seluruh wajah Untuk ngebersihin sisa-sisa skincare aku yang semalam Dan debu-debu yang nempel di wajah aku Terus aku langsung bilas wajah aku tuh pakai air dingin Jadi aku nggak pernah bilas wajah aku tuh pakai air hangat Karena kalau pakai air hangat poli-poli kita tuh bakal kebuka Dan bukan kuman-kuman pasti bakal masuknya kayak lebih cepat Ini aku nggak aplikasiin ya Soalnya tadi aku udah bersihin muka Aku udah mandi juga Karena sebenernya aku juga mau pergi Jadi aku harus sesegera mungkin untuk siap-siapnya Untuk step yang pertama Yang aku pakai itu adalah Tonernya ini The Body Shop T3 Skin Clearing Mattifying Toner Aku seneng banget sama si T3 ini Karena dia tuh kayak Apa ya Kalau kita pakai makeup Kalau kita pakai apapun Dia tuh kayak mencegah biar nggak timbul jerawat gitu Atau beruntusan Nah biasanya tuh kan aku kalau pakai toner itu kan pakai kapas Cuman aku tuh nggak mau terlalu kayak ngegesek wajah aku Terlalu banyak dan terlalu sering Jadi aku kalau pakai toner Langsung aku tuang aja ke tangan Terus baru aku tap-tapin aja Terus ini dikocok aja Terus yaudah dituangin di tangan aja Terus aku tap-tapin Nah ini yuk tunggu sedikit dia agak meresap Ya beberapa detik Nah setelah itu aku timpa pakai toner Hattomugi Ini sebenernya bukan botol aslinya Ini aku taruh di botol spray Sebenernya aku ambilin botol aslinya Nih botol Hattomugi-nya tuh kayak gini Ini itu Hattomugi Skin Conditioner Ini aku tuh belinya di Guardian Aku lupa harganya berapa Sekirat-keliatannya sekirat 90 ribuan Dia tuh fungsinya yaudah buat Nge-hydrating kulit kita Karena kulit aku itu kan kering Dan aku nggak mau kulit aku tuh dehidrasi Tunggu Aku bakal tunggu sampai setengah kering gitu Nanti kita bakal lanjut ke siket selanjutnya Aku mau cerita dulu Jadi kenapa aku tuh disini nanti Kalian jangan kaget kalau aku tuh Pakai banyak toner yang hydrating Karena kulit aku yang sebelumnya itu Ternyata dia dehidrasi Jadi kayak muncul jerawat Terus muncul beruntusan Padahal sebelumnya tuh nggak ada sama sekali Nah ini aku menunjukin Ini wajah aku waktu itu bulan Juni Ini wajah aku tuh lagi ngamuk-ngamuknya Karena kulit aku itu super-super dehidrasi Dan aku tuh nggak tau Nah setelah aku cari tau Akhirnya aku menemukan solusinya Dan ya Sekarang sudah terobati dan sembuh Aku cari-cari-cari Kenapa sih masalah di dalam kulit aku Ternyata kulit aku itu dehidrasi Walaupun kulit aku waktu itu berbinyak Tapi ternyata kulit aku itu dehidrasi Karena waktu itu aku nggak terlalu banyak Pakai produk yang buat hydrating Jadi kayak kulit aku tuh kayak kurang minum Karena aku udah nggak pernah lagi keluar jerawat Bukannya aku sama sekali nggak keluar Sebukannya sama sekali aku nggak jerawatan ya Cuman aku Kalo keluar jerawat tuh cuma sebulan sekali aja Itu pun cuma satu Dan ini selalu munculnya disini Disini atau di bagian sini Jadi kayak waktu aku mau mens Atau mau datang bulan gitu Pasti selalu ada satu jerawat Dan itu Yaudah Itu nanti kalo misalnya aku udah selesai mens gitu Dia bakal hilang dengan sendirinya Sekarang aku mau lanjut lagi Pakai Ini dia Ini produknya dari Pyunkang Yul Essence Toner Ini dia salah satu produk yang bener-bener Nolong Apa ya Dehidrasi di kulit aku Ini tuh teksturnya dia agak sedikit kental Tapi nggak terlalu kental ya Kalo misalnya Aku paling tetesin 4-5 tetes gitu Dan kuncinya aku kalo pake skincare tuh Aku kalo pake skincare selalu aku tetep-tep Jadi nggak pernah aku swipe gitu Jadi biar apa ya Kayak skincare-nya tuh kayak bener-bener masuk Dan meresap di dalam kulit kita Terus selanjut aku pake Cicapair Ini dari Dr. Jart Cicapair yang Derma Green Solution Ini yang serumnya Nah ini tuh aku tuh bener-bener Kini nggak bakal bisa lepas Dari si cicapairnya ini Aku pake semua rangkaiannya Jadi nanti kalian tungguin sampe skincare aku yang malem Nah ini tuh aku pake yang serum Dia tuh gunanya untuk Rest and Repair Solution for Sensitive Skin Tones and Prep Skin for Visibly Healthier Complexion Infuse with Shooting Centella Asiatica Dia itu yang membuat Kayak memperbaiki kulit aku waktu dihidrasi Jadi kulit aku kan sudah tidak dihidrasi Hilangnya itu gara-gara si cicapairnya ini Dia bener-bener menghilangkan semua beruntusan Dan semua jerawat yang ada di wajah aku Tekstur-tekstur yang kasar Itu semuanya pokoknya hilang deh Sama si rangkaian cicapairnya ini Kalau kalian buka Pipetnya ini kan akan mencumul gitu ya Apa sih kayak timbul gitu ya Nah ini udah kalian tempel aja Tinggal kalian pencet Dia serumnya akan keluar gitu Ajaib banget Aku Apa Taruh di seluruh wajah Kalau pake skincare tuh selalu aku tap-tapin gini Jadi biar kayak bener-bener masuk gitu Nah setelah itu aku pake cicapair krim Ini yang derma green solution krim Ini yang krimnya Untuk most rising gitu Jadi untuk ini kayak pelembab gitu sih Ini kalau kalian punya kulit yang berminyak Keliatannya kalian pasti gak suka sama ini Karena itu teksturnya kayak tik banget Krim banget Terus kayak kental banget Terus kalau dipake di wajah tuh agak sedikit greasy sih Cuman kalau aku sih gak masalah Karena aku suka banget sama kulit-kulit yang kayak Lengket-lengket gitu sih Aku lebih seneng gitu Jadi tuh kalau misalnya aku pake makeup Kalau aku pake moisturizer ini tuh enak banget Soalnya dia kan teksturnya kan kayak Lengket banget kan Jadi berasanya kayak Apa Nempel banget gitu loh makeupnya Dan ternyata hasilnya amazing Nah step terakhir untuk di pagi hari Adalah sunscreen Jadi aku tekanin kalian Jangan lupa untuk pake sunscreen Kalau misalnya kalian yang gak punya sunscreen Kalian harus banget beli sunscreen Dan kalian harus pake itu setiap pagi Karena sinar matahari tuh Gak bagus untuk kulit kita Itu yang bisa juga menimbulkan flag Untusan Bahkan kulit kita tuh kayak Kelihatan kusam Kalau terus-terusan kita kena sinar matahari Tapi tidak diluduhi Pakai sunscreen Nah sunscreen yang aku pake ini Masih dari Cicaper juga Ini aku belinya yang travel size Nanti aku bakal tunjukin fotonya disini Yang full size-nya tuh kayak gimana Nah sunscreennya ini tuh lucu Sunscreennya ini kalau kalian pake gitu kan Nih kalau kalian swipe gitu Dia lama-lama akan berubah warnanya Jadi kayak warna apa ya Kayak warna kulit gitu loh Kalau taruh ke Seluruh wajah Kalau ini digeser itu dia bakal kayak apa sih Kayak gredel-grenzel gitu loh Produknya tuh kayak Apa ya susah sih ngedeksi-gedeksi ini ya Jadi kalau kalian pake sunscreen ini Kalian harus tap-tap ya Jangan digeser Nah udah selesai untuk sunscreennya Dan untuk bagian yang terakhir Aku bakal pake lip balm Seperti biasa Ini dari Vaseline Lip Therapy yang Rosy Lips Selesai untuk skincare pagi harinya Dan nanti kita bakal bagi lagi Untuk di skincare yang malemnya Oke jadi ini aku habis pulang dari pergi Nama aku selalu pakai ini Aku pakai The Body Shop Chamomile Cleansing Butter Jadi dia tuh modelnya kayak balm gitu Apa udah mau habis ini Jadi kayak bener-bener kayak balm gitu modelnya Cleansing Butternya ini Apa namanya dia tuh bisa banget untuk Ngapus makeup kalian yang kayak waterproof gitu Entah mascara, eyeliner Terus produk alis kalian Atau lipstick atau apapun lah Karena dia kalau misalnya Kan modelnya kan kayak balm gitu kan Kalau kalian usap-usap di wajah Dia akan lama-lama kayak berubah jadi kayak Apa ya Kayak berminyak gitu loh Jadi kayak Apa ya Susah ya dijelasinnya Nah jadi modelnya tuh begini Aku biasanya taruh dulu di bagian beberapa part gitu Baru udah diusap-usap Nanti tuh akan kayak meleleh gitu loh Nanti tuh kayak Teksturnya tuh kayak berubah jadi kayak Apa Cair linyet-linyet gitu Apa sih bahasa linyet-linyetnya itu Biasanya ini kan aku nggak terlalu yang kayak heavy makeup gitu kan Nggak terlalu yang kayak makeupnya tebal banget Tapi kalau misalnya aku lagi pakai yang kayak full makeup Setelah aku pakai balm ini Aku bilasnya Pakai ini dulu Pakai washlap Ini washlap khusus untuk wajah Jadi ini washlapnya ini aku basahin Kayak aku swipe semua ke seluruh wajah aku Tapi kalau misalnya Terus baru dibilas sama air Nah tapi kalau misalnya aku nggak terlalu yang kayak heavy makeup Seperti ini Ini biasanya langsung aku bilas aja pakai air Linsing balmnya udah aku bilas pakai air dingin Dan terus sekarang aku mau bersihin lagi pakai micellar water Dan seperti biasa Seperti yang nanti pagi aku pakai Aku pakai micellar waternya dari Oval cleansing water yang Magnolia extract yang bright Kalian tuh harus bener-bener-bener-bener-bener Bener bersih Karena kalau wajah kalian tuh masih ada sisa-sisanya Itu nanti bakal menimbulkan komedo Terus poli-poli kalian bersumba Cerawat Keputusan gitu Munculnya sih gampang Ngilanginnya yang susah ya kan Jadi Lebih baik kalian harus bener-bener mengebersihin wajah kalian Dan ya sekarang aku lanjut Mau pakai Sabun Sabun muka yang lagi aku pakai itu adalah Perfect Whip Dari Senka Ini aku coba-coba sih Dan ini juga udah mau habis juga Dan ternyata aku cocok juga sama ini Aku nggak terlalu yang kayak masalah banget Kalau misalnya ganti-ganti sabun sih Biasanya sabun yang aku pakai itu dari Hada Labo Yang AH BHA yang warnanya biru muda Itu di video aku yang sebelumnya itu Aku pakai sabun itu Dan sebenarnya sampai sekarang pun aku masih pakai itu Oke jadi ini aku udah selesai untuk cuci mukanya Dan tadi aku lupa bilang Tadi aku pas cuci muka itu aku pakai si brushnya mini show ini Aku coba iseng-iseng aja coba gitu brushnya mini show Juga udah lepas bulu mata Tadi aku lupa untuk lepas bulu mata Terus Dia tuh brushnya tuh kayak isa geter gitu loh Nih Kalian bisa denger nggak? Tuh Suara geter-geternya gitu kan Jadi yaudah Tinggal kalian aplikasiin aja Untuk ngebersihin seluruh wajah kalian Aku senang banget sih pakai ini Jadi kalau aku pakai ini tuh Kayak pori-pori aku tuh kayak bener-bener bersih banget Dan aku tuh Jadi kayak jarang komedoan gitu sih Kerasi Men yang lagi mau aku pakai hari ini Yaitu setelah cuci muka itu Biasanya kan aku Exfoliate gitu kan Exfoliate itu aku macam-macam Nah untuk Aku kasih tau beberapa produk yang aku pakai ya Untuk yang aku pakai itu Biasanya aku exfoliatenya pakai Water-based peeling Dari V10 Plus Ini aku udah pakai dari tahun lalu Dia tuh modelnya kayak Satchitan gitu Terus atau kadang-kadang aku juga pakai The Body Shop yang Drops of Light Drops of Light Yang Liquid Peel Atau kadang-kadang aku pakai masker yang berupa scrub gitu Ini biasanya aku pakai dari yang Freeman Ini yang charcoal plus black sugar Itu yang gel mask plus scrub Terus yang kemarin kan aku habis exfoliate Nah kemarin itu aku habis pakai produk yang dari Dicos RX yang AH7 Whitehead Power Liquid Ini kalian pakainya tinggal kalian tuangin ke kapas Terus kalian tap-tapin aja ke seluruh wajah kalian Dan jangan dibilas gitu Nah sekarang aku mau pakai masker Ini yang pas kering lagi aku mau pakai Dari The Body Shop Ethiopian Honey Ini aku yang belinya yang Satchitan Jadi tadi aku udah pakai masker Nanti nyerotas gitu Dan ternyata belum terekam Jadi itu aku tuh seneng banget sih Kalau pakai Aku kalau pakai masker tuh kayak hampir tiap hari gitu loh Jadi Aku seling-seling gitu Kadang-kadang aku pakai masker yang Scrub Terus kadang-kadang aku pakai masker yang organik Kadang-kadang aku pakai masker yang Body Shop Yang lokal produk Gitu Jadi eh masker apapun aku pakai sih Jadi maskernya ini ditunggu sampai 5-10 menit Terus dibilas Dan sekalian aku mau mandi Terus nanti kita bakal lanjut ke skincare yang selanjutnya Oke Jadi ini aku udah selesai mandi Aku juga udah selesai keramas Dan aku juga sudah Ngapus masker aku Aku bilas aja pakai air dingin Dan sekarang kita langsung lanjut ke Bagian skincare Dan ini sekarang aku sudah merasa wajahku tuh kayak bersih banget Untuk skincare yang pertama Masih sama seperti yang pagi Ini rangkaiannya Cuma nanti ada beberapa tambahan-tambahan aja Ini aku masih pakai The Body Shop T3 Skin Clearing Matifying Toner Ini aku cocok dulu Itu kalau sudah menyerap Terus pakai Hattomugi lagi Malam biasanya aku pakaiin agak banyakan Nah kalau udah setengah kering Terus aku bakal lanjut pakai Cicapairnya yang serumnya dulu Seperti biasa kalian pakainya harus di tap-tap Yah aku lupa Selalu gitu deh kalau misalnya kalau bikin video tuh selalu ada aja yang lupa gitu Jadi tadi habis setelah Hattomugi itu Aku harusnya pakai yang Piu Kang Yul ini Ini yang essence toner Tapi yaudahlah ini udah pakai serum juga Keskip Oke Nah udah selesai Terus aku lanjut pakai Cicapairnya yang cream Dan untuk yang selanjutnya Aku bakal pakai si Cicapair Night Repair EE Apa fungsinya tuh sama aja sama Cicapairnya yang lainnya dia Tapi ini khusus untuk yang malem Lebap banget sih Ini aku suka banget sih Cicapairnya ini tuh Soalnya dia bener-bener kayak melembabkan kulitnya aku gitu Nah terus untuk di bagian leher Biasanya aku tambahin serum Ini dari The Body Shop Yang Roots of Strength Ini yang Firming Serum gitu Jadi untuk anti-penduaan, anti-gribut gitu Bakal pakai lip balm Lip balmnya aku masih sama pakai rosy lips Selanjutnya Kalau misalnya aku punya iritasi di bagian sini Aku sering banget sih iritasi di bagian pinggir-pinggir bibir sini kan Biasanya kalau aku makan telur Atau misalnya kayak Karena aku alergi makan telur Kalau sekalinya makan telur tuh langsung keluar kayak merah-merah di bagian pinggir-pinggir situ Aku biasanya pakai si Chlorderma Ini aku belinya di apotek sih Ini krim iritasi gitu sih Nah kalau misalnya aku punya jerawat bulanan Atau tiba-tiba kayak muncul jerawat batu Atau jerawat yang hampir memateng Yang aku selalu tiba pakai ini Ini aku pakai di step terakhir Ini dari The Face Shop yang Spot Corrector Ini dia tuh mengandung tea tree oil Ini tuh ampuh banget sih Si obat jerawat ini tuh ampuh banget Aku udah habis 2 botol Dan ini juga udah mau habis Aku mau beli yang ketiga Tapi ini kebetulan aku lagi nggak punya jerawat Ini cuma bekas jerawat aja sih Jadi yaudah ini aku skip Untuk step yang terakhir dan tidak boleh di-skip adalah eye cream Dan ini eye cream yang aku pakai dari Illuminare Anti Wrinkle Eye Zone Cream Eye Care Ya sejauh ini aku kalau pakai eye cream ganti-ganti sih Nanti ini kalau habis aku pakai produk yang lain gitu Jadi aku nggak terlalu yang kayak rewel gitu sih Kalau pakai eye cream apa aja lah Yang penting pakai eye cream Yang fungsinya untuk anti wrinkle Udah deh segitu dulu aja untuk skincare aku Update skincare aku Yang kalian bertanya-tanya Semoga video ini menjawab pertanyaan kalian Aku pakai skincare apa Dan ya semoga kalian suka sama video kali ini Dan kalian mau pakai produk-produk yang aku pakai Kalian mau coba silahkan monggo Dan semoga kalian cocok juga Dan kalian jangan lupa untuk komen di bawah Untuk next videonya aku bakal bikin video apa lagi So yeah, see you in my next video Bye